Intro Ada narkoba baru di rumah Rafi Badan Narkotika Nasional atau BNN menemukan zat baru pada saat penggerbekan di rumah Rafi Ahmad kemarin Menurut Humas BNN Komisaris Besar Sumirat Duyanto, pihak BNN juga belum mengetahui zat anjar tersebut, masih gelap Yang jelas, zat yang ditemukan tersebut berfungsi sebagai stimulan layaknya ekstasi Dan zat tersebut belum masuk dalam daftar narkotika, fisikotropika, dan zat adiktif atau nabzah Siapa saja yang terbukti menggunakan nabzah, pihak BNN masih terus mendalami Dari 17 orang yang tertangkap di kediaman Rafi Ahmad pada ahad 27 Januari kemarin Empat diantaranya politikus Partai Amanat Nasional Wanda Hamida, artis Irwan Syah, dan istrinya Shashia Sungkar Sumirat menambahkan, hingga kini aparat masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap ke-17 tersangkat tersebut Untuk saat ini kita masih menunggu hasil tes spasingan yang lain yang mudah-mudahan akan juga mendukung pengungkapan kasus yang ada Di samping itu kita melakukan tugas hari ini secara hati-hati, profesional, dan apalagi kita menentukan hasil seseorang Kita mau tidak mau harus benar-benar profesional, dan mungkin memang itu yang tadi disampaikan Atau ditanya-tanya kata-kata masalah waktu, kenapa lama, mungkin tadi sudah dijawab semua oleh Tersadani, Pak Adyapi, dan lain sebagainya Diselah-selah pemeriksaan Ibu Narafi Ahmad, Anika Nita datang menjemuk sang anak yang ditahan di kantor BNN Dari Bilangan, Cawang, Jakarta